Intro Usai melaksanakan latihan meningkatkan kemampuan profesionalisme pemeliharaan rider tahun anggaran 2020 selama 14 hari, Batalion Infantri Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti 62 Kostrat Purworejo, menggelar kegiatan karya bakti dan bakti sosial di lingkungan lapangan Tembak Besole, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tingnya, Kamis 6 Februari 2020. Kedekatan antara TNI dengan warga masyarakat tampak terlihat sangat dekat dan harmonis. Ketika puluhan prajurit bersama dengan warga Bandung Rejo, Kecamatan Bayan, saling berjibaku, bahu-membahu, membersihkan jalan desa dari banyaknya rumput liar yang tumbuh di bawah jalan. Dengan alat sederhana TNI dan warga masyarakat, membabat habis rumput yang mengotori jalan desa tersebut. Diungkapkan oleh Kepala Desa Bandung Rejo, Maman, bahwa pihaknya sangat berterima kasih kepada Batalion Infantri Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti 62 Kostrat Purworejo, yang telah membantu warga Dusun Dukuh Lor dan Dusun Kerajaan Desa Bandung Rejo, Kecamatan Bayan, untuk membersihkan lingkungan desa. Ini warga terima kasih, terutama Kepala Desa saya, teman-teman, terima kasih sekali atas bantuannya Bapak TNI dari 412 Purworejo. Semula jalan ini sangat otor dan banyak rumput, sekarang adanya kegiatan dari TNI. Bapak TNI jadi bersih dan dipandang enak, dulunya kan lebat, kanan-kirinya jalan, jadi sekarang sudah bersih. Harapan ke depan apa Pak untuk TNI sendiri kepada warga? Kalau ada di desa ada kegiatan, saya mohon bantuannya kepada Bapak-Bapak TNI. Berarti ini sering kerjasama Pak? Ya. Sementara itu, Komandan Batalion Infantri Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti 62 Kostrat Purworejo, Mayor Infantri Mohrenaldi Herbowo, Esos MSI, mengatakan bahwa pihaknya selain meminta kepada para prajurit untuk meningkatkan kemampuan profesionalismenya, ia juga mendidik prajurit untuk tetap kembali kepada masyarakat. Sebab masyarakat adalah orang tua dari TNI itu sendiri. Lebih jauh dijelaskan bahwa Rider harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bersifat strategis. Misalnya ada ancaman keamanan genting sebagai penindakan pertama atas perintah komando. Itu semua bisa berjalan dengan baik, juga tidak bisa terlepas dari dukungan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, pihaknya sangat menjaga hubungan dengan masyarakat, seperti anak dengan orang tua. Jadi gini mas, kita ini TNI, kita lahir dari masyarakat. Masyarakat adalah orang tua kami. Jadi kami harus, dengan masyarakat itu ya, kita semakin melindungi masyarakat, kita selalu melindungi masyarakat. Terlepas dengan pekerjaan kita secara umum, di masyarakat kecil ini lama-lama kita akan lebih besar dan kita akan melindungi negara ini. Pesan-pesan untuk masyarakat sendiri terhadap, mungkin apa, mempertahankan kesatuan. Begini, ini kemarin kita sempat dengar di Purwujo tentang adanya isu-isu dan sebagainya. Saya berpesan pada masyarakat, saat ini bangsa kita ini, saat ini sedang dicoba, di para sejati-jati-jati-jati-jati-jati. Banyak masalah isu-isu yang bertambah, saya harapkan untuk masyarakat, tetap menjaga komunitas sebagai Pancasila. Kita pedangin Pancasila saja, secara otomatis bahwa yang lain-lain itu pasti mungkin tidak sesuai, berarti kita bisa memfilter diri kita sendiri kepada masyarakat. Selain membantu warga masyarakat dalam kegiatan karya bakti, juga digelar bakti sosial, di mana Batalion Infantri Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti 62 Kostrat Purwujo mendirikan bara pelayanan kesehatan secara gratis bagi masyarakat. Bahkan dalam bakti sosial itu, para anggota TNI Batalion Infantri Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti 62 Kostrat Purwujo tersebut melakukan jemput bola. Mereka menjemput warga masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatannya dari rumah masing-masing dibawa hingga ke lokasi pemeriksaan. Dengan dokter dan obat-obatan yang dimiliki oleh Batalion Infantri Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti 62 Kostrat Purwujo, ingin ikut serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu pasien bernama Mariatun, warga Desa Pucang Agung, mewakili dari puluhan warga yang datang untuk periksa kesehatan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Batalion Infantri Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti 62 Kostrat Purwujo, yang telah menggelar pelayanan kesehatan secara gratis. Bagi Mariatun layanan kesehatan tersebut, sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat, terlebih dengan layanan antarjemput. Ia mengaku menderita sakit gula dan persendian linu. Begitu datang, langsung diperiksa dan diberi obat. Selain itu, ia juga diberikan tentang pemahaman mengenai larangan dan informasi tentang kesehatan oleh petugas. Dengan digelarnya kegiatan ini, perasaan ibu gue bagaimana? Alhamdulillah seneng. Pemperhatikan orang desa. Harapan ke depan seperti apa, bu? Gue pengen lagi diginiin, biar cepat pulih, sakitnya enggak. Ada kegiatan lagi ya, bu? Iya, karena orang enggak punya, gimana ya? Berobat ke dokter larang. Keluhannya apa, bu? Jalan susah. Ini nanti apa, Pak, yang harapannya, Pak, nanti, Pak? Ya, ibu ya, jalan. Ibu, tira. Ibu, tira. Jalan lagi ya, Pak. Udah berapa tahun, Pak? Tiga tahun. Tiga tahun. Karena apa, Pak? Tiga kali, jadi pertama, anak-anak bisa tersembuh. Terus, tiga jalan lagi kemarin. Kalau, anak-anak bisa. Terima kasih. Dari Bayan, Mahistia Andi Sanjaya, Bageleng Channel, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.